Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat ekonomi Jambi teriwulan 4 tahun 2023 tumbuh sebesar 4,03 persen. Sementara untuk kelaju pertumbuhan Jambi sepanjang tahun 2023 mencapai 4,66 persen. Provinsi Jambi menempati urutan keempat sesumatera. Berikut liputannya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat ekonomi Jambi teriwulan 4 tahun 2023 tumbuh 4,03 persen. Jika dibandingkan dengan teriwulan 4 tahun 2022 dan minus 1 persen pada teriwulan 3 tahun 2023. Hal ini disampaikan Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibio dalam rilis berita resmi Statistik bersama di Kantor Bapeda Provinsi Jambi pada Senin 5 Februari 2024. Adapun sumber pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2023 sebesar 4,66 persen, menurut lapangan usaha meliputi pertanian mencapai 1,50 persen, perdagangan 0,87 persen, konstruksi 0,59 persen, industri 0,42 persen, dan lainnya 1,28 persen. Lebih lanjut dikatakan, pada teriwulan 4 tahun 2023 atau Yi on Yi, konstruksi menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,17 persen, diikuti perdagangan sebesar 101 persen, industri sebesar 0,88 persen, pertanian sebesar 0,73 persen. Terkait pertumbuhan PDRB atau Q2Q teriwulan 4 tahun 2023, menurut lapangan usaha meliputi administrasi pemerintahan 26,10 persen, jasa pendidikan 11,33 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar 7,70 persen. Agus menjelaskan sepanjang 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mencapai 4,66 persen. Kalau kita lihat sernya, PFTB memberikan ser kebesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sepanjang 2023. Sernya 2,21. Jadi 4,66 itu 2,21-nya sendiri oleh PFTB. PFTB tadi sudah diulas, ada dalam, ada PFTB, ada pembukaan minyak tas dan sebagainya. Itu yang memberikan ser kebesar pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022. Nah, ini kalau kita bicara nilai rupiahnya, sama, dan yang tadi, dan lapangan usaha, ya harus sama. Kalau harus sama, berarti sama, kita lihat ini sama. Jadi yang di peneluaran harus sama dengan dilapangan usaha. Kalau kita lihat berkomponen, ya kondisinya seterusnya. Kita bicara yoye, masih sama komposisinya ekonomi Provinsi Jambi Mata, PFTB, Provinsi Jambi Mata, PFTB, PFTB, dan PFTB. Nah, cuma di sini perbedaannya ekonomi dan impor pemberaksi. Kalau secara set-set-set, kan ada yang pemberaksi, dan yang impor pemberaksi. Kalau di sini ekspor pemberaksi lantinya, di bulan 4-2023 dibanding di bulan 4-2022, ekspornya memang... Untuk laju pertumbuhan Jambi sepanjang tahun 2023 mencapai 4,66 persen. Provinsi Jambi menempatkan urutan keempat sesumatera. Tertinggi Kepulauan Riau 5,20 persen, diikuti Sumatera Selatan 5,08 persen, Sumatera Utara 5,01 persen, dan diurutan keempat Provinsi Jambi dengan capaian 4,66 persen. Lina Liska, Jek TV melaporkan.